Hai 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 otolovers ketemu lagi dengan channel Mahendra big bike channel yang membahas seputar otomotif tapi sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya kenal ini brosis motor baru Honda yang punya desain cukup unik dan sekaligus dijeluki sebagai Honda Supra X-Cross 125 atau Supra bergaya trail wah wah kira-kira seperti apa ya tampilan pada motor baru Honda satu ini apakah terlihat keren atau aneh nah karena itu sebelum kita bahas teknologi dan fitur motor satu ini kita bahas mulai dari desain depannya dulu ya brosis mulai dari fairing depan terlihat memiliki desain ala Honda CRF dengan single headlamp yang cukup besar dan desain sayap depan khas motor trail sekelas Honda CRF tapi uniknya untuk desain fairing samping hingga tailnya terlihat memiliki desain layaknya motor bebek seperti Honda Supra beralih kebagian panel instrumennya tampil dengan desain yang sporty dikarenakan sudah menggunakan panel full digital namun dengan ukuran yang terbilang minimalis lanjut untuk dimensi pada motor Honda yang berlebel Honda XRM 125 ini memiliki panjang 1.933 mm lebar 833 mm dan tinggi 1.049 mm sementara untuk wheelbase 1.239 mm yang dipadukan dengan ground clearance 1.43 mm dan bebot 97 kg jadi motor ini terbilang cukup kompak untuk dikendarai brosis dan pastinya cukup ringan saat melakukan manuver berkendara untuk suspensi pada motor ini menggunakan suspensi teleskopik dengan velg 17 inci dan sistem pengereman cakram sedangkan di belakang menggunakan shoganda dan velg 17 inci serta sistem pengereman tromel pada bagian belakang hadir di segmen motor bebek bergaya crossover pada Honda XRM 125 ini dibekali mesin berkapasitas 125 cc satu silinder SOHC motor ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 7,12 kW pada 7500 rpm dan torsi 9,55 nm pada 6500 rpm lalu untuk kapasitas tanki BBM nya sendiri memiliki kapasitas sebesar 3,9 liter brosis hadir dengan desain yang ala bebek crossover pada Honda XRM 125 ini kabarnya akan dijual di Indonesia dengan harga mulai dari 17 jutaan hingga 20 juta nah jadi gimana brosis kira-kira kalian tertarik enggak meminang Honda XRM 125 ini tulis dong pendapat kalian di kolom komentar sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya selamat menikmati selamat menikmati